Masyarakat bahwa program JKNK ini adalah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Dan di Bali sudah 99% penduduknya itu menjadi peserta JKNK. Pekerja bukan menerima upah, sering kita sebut ini pekerja dari sektor informal. Ya pendekatannya yang informal pula lah, yang cocok ya. Pertama tentu terima kasih banyak, pertama dengan BPJS Kesehatan di pusat. Kita sudah dipercaya untuk bekerja sama. Sehingga ini lembaga tradisional ini kita berusaha untuk kekembangan dengan profesional. Tentu salah satu profesional itu tentu kita zaman ini ya, zaman digital ya. Kita lakukan transformasi digitalisasi ekonomi. Yang jelas juga yang pertama adalah melayani masyarakat. Karena tugas kita selain memang ada profit, tentu kita sosial untuk melayani masyarakat, untuk hidup sehat. Yang kedua pembayarannya lebih dekat di LPD. Karena di LPD ini seluruh desa adat punya LPD. 1.433 di seluruh Bali. Yang kedua tentu mengingatkan bahwa menabung atau punya rekening di LPD itu penting. Karena ini milik desa adat, keuntungannya nanti untuk adat, membangun seni, adat, dan budaya. Yang berlandaskan tentu dengan konsep terita karana kalau kita di Bali. Yang lain tadi tentu kerjasama ini kita mendapatkan income yang jelas, saling menguntungkan. Masa kerjanya bersama nanti hasilnya berbeda kan nggak gitu. Dari seluruh jenis kepesertaan JKN KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, segmen peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU atau peserta bandiri, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dalam hal penagihan iuran. Untuk mengatasi kondisi tersebut, BPJS Kesehatan telah mengimplementasikan berbagai strategi. Mulai dari melakukan tele-collecting, SMS blast, program cicilan dengan kooperasi, program loyalty yang bekerjasama dengan mitra berupa pemberian cashback, hingga bekerjasama dengan kader JKN, yakni masyarakat yang menjalankan sebagian fungsi BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan, mengedukasi, membantu melakukan penagihan iuran. Kade Santosa, Kompas Dewata. Saudara pertanian dengan konsep hidroponik saat ini mulai dikembangkan di Kabupaten Kelungkung, salah satunya di Desa Satre yang telah mengembangkan pertanian hidroponik jenis sayuran. Tanaman hidroponik ini bahkan digunakan di restoran. Tanaman hidroponik di Desa Satre menarik perhatian Pemkap Kelungkung. Kompat Kelungkung Nyoman Suwirte yang mengunjungi langsung pertanian tersebut, mengatakan melalui hasil percobaan budidaya hidroponik ini, para kakak miskin diharapkan dapat menjadi produktif dan tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah saja. Karena hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air, tanpa menggunakan tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Dan menanam berbagai jenis sayuran secara hidroponik, juga tidak memerlukan lahan yang luas, cukup hanya dengan memanfaatkan halaman rumah masing-masing saja. Di samping mudah diimplementasikan, tanaman hidroponik dapat dipanen dua kali dalam sebulan. Bupati Suwirte juga mengharapkan budidaya ini ke depannya dapat lebih dikembangkan, termasuk melakukan budidaya berbagai jenis sayuran lainnya. Kedepan, dalam membantu kakak miskin melakukan budidaya tanaman menggunakan konsep hidroponik, Pemkap Kelungkung akan mempersiapkan tenaga ahli, yang nantinya akan membantu memberikan pengarahan kepada kakak miskin mengenai cara budidaya tanaman hidroponik. Jadi saya sampaikan bahwa hidroponik ini adalah organik, dan memasarkannya sangat gampang sekali, dan bahkan beliau, Bu Ira, yang beliau sudah jadi warga Bali, itu sebagai pengepul sayur yang mempunyai toko organik tersendiri, siap mengambil berapa pun jumlah sayur itu. Nah, dan nanti beliau harapkan, jadi kita di Kepunggota Kelungkung, tidak hanya menanam hidroponik kangkung saja, tetapi berbagai jenis sayuran kita harus tanam, kemudian umurnya pun kalau ini lewat lagi satu minggu, sehingga batangnya sampai keras dia. Dan ini diharapkan umurnya cukup tiga minggu, berarti kita lebih cepat bisa nanamnya, Bu ya. Saat ini banyak masyarakat Kelungkung yang sudah mengembangkan pertanian organik hidroponik, baik di Kelungkung Daratan maupun di Kepulauan Nusa Penida. Hasilnya cukup memuaskan dan sebagian sudah dipasarkan di restoran lokal. Budi Krista, Kompas Dewata Bali United menggelar uji tanding kontra tim asal Timor Leste. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ale Ayuning Dewasa, Anggara Umanis Wayang Baik untuk membuat senjata, baik untuk membuat alat-alat pertanian, dan baik untuk membuka lahan pertanian baru. Tidak baik untuk melaksanakan upacara pawiwahan atau pernikahan, tidak baik untuk mulai membangun, dan tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Terima kasih telah menonton!